selamat menikmati rencana kan ini sebelum kontrak ini selesai baru bulan-bulan yang kontrak baru ini mau nikmah sama orang sini tapi kan waktu itu pernah nanya ke satin dia bilang ini dokumenmu harus diterjemahkan dan disahkan notaris apa gimana gitu itu gimana nah persyaratannya kan otomatis sampean statusnya gimana saya tanya dulu ya meninggal, suami meninggal terus ya sudah ada surat kematian surat kematian sudah ada surat kematian dari dosa sudah ada dari rumah sudah ada surat nikah juga yang asli juga saya bawa tak suruh mirim-mirim sudah digirim tapi waktu itu tak bawa ke tak bawa ke satin kan yang dari Indonesia wujudnya cuma kayak fotokopian itu mereka itu gak bersatu ini harus diterjemahkan harus disahkan dulu gitu gini biar saya agak gak bingung saya terjemahkan apa yang apa yang jengan sampaikan satu persatu ya status sampean sudah menikah terus suaminya meninggal gitu ya ya cerai mati cerai mati berarti sampean sudah ada akte surat cerai meninggal suami yang surat kematian surat kematian yang diketahui sama bali desa bener gak iya iya dari desa itu cuma dikasih dikasih kertas yang kayak fotokopian gitu oke berarti kan ada berarti kan ada chop stempel dari bali desa itu cuma dikasih barcode gitu sekarang itu modelnya gitu nanti kapan-kapan nanti tak aduh cuma di tempat temen saya surat-suratnya semua disana kok sama temen sama dia kan surat-surat udah taruh di rumah yang itu yang dalam suami oh begitu oke mau tak liatin disini gak bisa oke siap-siap gak apa-apa gini kalau ada waktu aja gini aja wis gampang biar agak-agak singkat ceritanya untuk proses menikah otomatis kan harus ada paspor KTP kontrak kerja sampean kayak gitu kan terus status sampean yang di Indonesia itu bagaimana kalau memang suaminya meninggal otomatis kan seperti tadi sudah ada surat kematian suaminya kayak gitu kan yang harusnya diketahui sama desa cuma fisiknya saya kan belum tahu kayak gitu nah karena suratnya itu berbentuk dalam bahasa Indonesia otomatis kan tidak bisa dimengerti sama orang Hongkong kayak gitu kan petugasnya yang di jadi kan memang harus ditranslit dalam bentuk bahasa Inggris supaya sampean juga mengerti apa isinya terus petugas imigra petugas dari perlembaga pernikahan itu kan juga mengerti isi dari surat itu apa kayak gitu kan makanya dalam bentuk bahasa Inggris kayak gitu nah untuk translate otomatis kan ada ada beberapa tempat satu yang di KJRI juga menyediakan terus di notaris tempat kayak lesi lah tempat pengacara-pengacara itu biasanya juga menyediakan kalau di Hongkong ya kayak gitu terus biasanya yang di Indonesia juga ada translate penerjemah penerjemah internasional itu juga ada kayak gitu terus kalau seandainya sampean minta bantuan sama saya itu boleh gak apa-apa cuma kita butuh scan dokumennya nanti harus di scan surat kematian sampean itu bukan surat kematian sampean sorry surat kematian suaminya itu harus di scan terus kita kirim ke Indonesia nanti baru diterjemahkan jadi nanti sampean bawa yang apa fotokopi sama yang asli terjemahannya itu sampean bawa ke lembaga pernikahan yang disatin itu nanti baru bisa daftar untuk pengajuan proses pernikahan kayak gitu oh ya ya makasih tapi maksudnya kalau disini itu harus harus ke KJRI gitu kalau di Hongkong satu KJRI dua notaris kayak pengacara kayak gitu loh notaris resmi pemerintah itu biasanya saya pernah ya saya pernah itu satu lembar setiap pengacara itu kan beda-beda kasih tarif harga tapi saya pernah itu ada teman yang mengajukan translate di notaris pengacara Hongkong itu 600 per lembarnya kalau di KJRI kalau gak salah loh ya kalau gak salah itu sekitar 180 apa-apa kayak gitu kalau di KJRI oh gitu-gitu ini masih nunggu ini masih nunggu surat-suratnya dari pihak suami kan harus ada surat nikah tapi harus ngurus pulang ke Cina dulu dia oh nikahnya di Cina atau gimana iya kan nikahnya di Cina terus tapi penduduk sini meninggalnya di Cina gitu itu istrinya dulu tapi pihak yang kayak KUA itu minta harus ada surat nikah asli oh oh gitu berarti mantan eh calon suami sampean istrinya juga meninggal terus mantan suami sampean juga meninggal begitu iya iya dipertemukan dengan orang-orang yang seperti ini ya story cerita hidup kok bisa udah berapa lama pacaran ini mbak 2 tahun tapi ini ini kan karena nunggu ini nunggu dia ada surat nikah yang asli itu jadi belum jadi lagi ngurusnya terus maksudnya kalau kalau bisa kan mau minta tolong dengan ini yang terjemahan-terjemahan itu nanti aku tinggal bawa ke ke itu ya ke kantornya gitu lembaga pengetah boleh gak apa-apa monggo dengan senang hati kalau kita bisa bantu kita bantu tapi untuk perseratan oh terima kasih iya untuk perseratan untuk menikah itu kan memang sampai membutuhkan status kayak gitu kan statusnya kalau memang sampai cerai-cerai mati ya otomatis kan sertifikat kematian apa suami kayak gitu kan terus nanti selepas menikah otomatis kan sampai mau apply ganti KTP kan iya bisa nah kalau kalau mau apply ganti KTP itu yang di imigrasi Hongkong itu yang dibutuhkan KK KTP Indonesia akte terus surat kematian kan sudah di itu kan sudah diperjemahkan jadi sampai sekalian aja kalau mau translate KK terus KTP terus akte kayak gitu jadi empat 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 perseratan satu untuk akte perceraian sampai akte kematian itu digunakan untuk menikah KK KTP terus akte itu digunakan ke imigrasi Hongkong untuk proses ganti KTP soalnya kan sekarang sampai KTP-nya kan ikut majikan kerja kayak gitu kan nah nanti kalau sudah menikah sampai sudah punya surat nikah terus sampai KTP-nya kan ikut suami kayak gitu oh ya makasih banget tapi bentar mbak ini ini mau persiapan ke Koulon siap monggo dengan senang hati silahkan suun sangat tak tunggu telepon berikutnya yuk bye-bye yuk bye-bye menikah teman-teman ya ceritanya masih bersambung mbaknya masih mau ke Koulon mungkin jalan-jalan atau sembahyang atau liburan ya karena hari minggu kayak gitu ya jadi ceritanya masih bersambung bagi teman-teman yang penasaran simak video saya few minutes later kayak gitu ya suun sangat dan